Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat, sarang abdi dewi Jadi hari ini aku mau share lagi Makeup tutorial untuk para pemula Yang pastinya gampang Mudah diikuti anti gagal Menggunakan produk-produk yang terjangkau Atau yang murah Ya langsung aja kita mulai ke tutorialnya Pertama aku akan pakai dulu Nivea Oil & Acne Kermicellar Water Untuk membersihkan wajah Langsung aja kita tuangkan Seperti ini Lalu kita aplikasikan ke seluruh permukaan wajah Diusap-usap aja ya Ini wajah aku udah bersih Dan kapasnya juga kotor ya Karena tadi ada sisa makeup juga di wajah aku Dan karena untuk Nivea Micellar Water ini Dia 0% residu Sehingga tidak ada sisa lengket atau minyakan di wajah kita Jadi setelah pakai Micellar Water yang seperti ini Teman-teman bisa lanjut cuci muka Atau bisa juga lanjut ke penggunaan skincare lainnya Seperti toner Nah sekarang aku gak akan cuci muka Karena kulit aku tuh udah bersih Dan tidak ada rasa lengket-lengketnya sama sekali Jadi langsung aja kita ke toner Disini aku pakai toner dari Renave Ini fungsinya untuk menyegarkan wajah Membersihkan wajah secara maksimal Dan menyeimbangkan pihak kulit Tinggal dituangkan aja ya Ke kapas Langsung kita Tep-tep ke seluruh wajah Tuh jadi seger banget untuk wajahnya Dan terasa benar-benar Maksimal bersih Nah setelah pakai toner Kita tunggu dulu Supaya wajahnya itu emel-emel atau lembab Setelah itu baru kita pakai pelembab Ini wajah aku udah emel-emel Lanjut aku akan pakai Viva pelembab yang ekstrak mengkuang Pelembab ini benar-benar ringan Dan ketika kita aplikasikan ke seluruh wajah Jadi terasa water-based gitu Jadi bisa menghidrasi atau melembabkan kulit kita secara maksimal Jadi buat teman-teman yang punya kulit kering Kurang kelembaban Gak usah ditanya lagi Pastinya ketika pakai pelembab ini Benar-benar akan terasa mantul Terus aku juga pakai emina lip mask Ke seluruh permukaan bibir Supaya bibir aku lembab Dan nanti pas kita pakai lipstick Si lipsticknya itu bisa menyatu ke bibir kita Jadi gak numpang gitu ya si lipsticknya Oke selanjutnya Kita pakai Viva Liquid Foundation Yang shade-nya itu kuning langsat Aplikasikan aja secukupnya Dan perpaduan antara Viva pelembab Ditambah Viva Liquid Foundation ini menjadi sempurna Kalau menurut aku Karena wajah kita kan tadi udah lembab Ditambah ini jadi semakin glowing Namun tetap terasa ringan Terlihat natural Dan aku suka Jadi kelihatan lebih cerah untuk wajah aku Tapi cerahnya itu gak berlebihan Natural Dan untuk mendapatkan Hasil yang lebih halus Dan lebih rata gitu ya Jangan lupa untuk gunakan beauty blender Ditap-tap aja Secara perlahan Dan ini untuk hasilnya Kulit aku terlihat lembab Cerah Dan juga auto glowing Aku suka Selanjutnya aku akan pakai Implora Lip Cream Untuk aku jadikan sebagai cream blush Ini aku pakai Lip creamnya yang warna merah Kita aplikasikan aja Seperti di pipi Hidung dan juga dagu Cuman karena kita pakai lip cream Jadi usahakan Kita aplikasikan dulu Di satu bagian Misalkan di daerah pipi Langsung cepat kita blend Jadi jangan kita tunggu lama-lama Karena dia lip cream ya Jadi kalau kita biarkan Agak lamaan gitu Takutnya dia cepat ngeset Dan kering Nanti jadi susah nih Untuk di blend Dan karena ini warna merah Untuk lip creamnya Jadi kita aplikasikan Sedikit-sedikit aja Dikira-kira aja ya Lanjut aku set seluruh wajah Menggunakan Compact Powder Dari merk Emeron Kita aplikasikan Keseluruh permukaan wajah Menggunakan Pau Jadi untuk Compact Powder ini Dia Bisa dikatakan Bedak tabur ya Cuman dalam bentuk padat Karena ketika kita gunakan Ini tetap Terasa ringan Dan terlihat natural Di wajah Dan untuk bedak padatnya Aku pakai yang shadenya Itu natural Jadi mirip dengan Warna kulit aku Aku rekomend deh Untuk para pemula bedak ini Karena ringan Dan pastinya bersahabat Dengan kantong kita Murah banget Cuman 10 ribuan Dan supaya lebih merata lagi Aku sapu-sapu lagi Menggunakan brush Untuk bedaknya Lanjut Aku pakai Pensil alis Merk Kloen Yang warna coklat Ini aku beli di offline Cuman 5 ribuan aja Tapi mungkin Di online juga ada ya Nanti aku akan cek Kalau ada Seperti biasa linknya Aku akan taruh di kolom deskripsi Udah berulang kali Aku bikin tutorial alis Jadi tinggal disimak aja ya Pertama Kita tinggal bingkai Buat garis bawah Dan garis atas Lalu kita arsir Atau isi bagian tengahnya Tapi jangan sampai pull Kedepan Sisakan aja sedikit ruang Di depan Lalu kita sikat-sikat lagi Menggunakan sikat yang ada Di pensil alisnya Supaya warnanya tidak ngeblok Hasil dari pemakaian Pensil alis ini Sebenarnya lumayan bagus Terlihat natural Dan mudah sekali Untuk diaplikasikan Cuman sayangnya Dia warnanya Terlihat kurang halus Jadi masih ada sedikit Emplog-emplogannya Tapi itu menurut aku Sesuai dengan harganya Yang cuman 5 ribuan aja Terus disini aku rekomen ya Palet untuk para pemula Yaitu Salsa Karena satu palet ini Udah ada beberapa fungsi Ada eyeshadow Contour Blush on Dan juga highlighter Jadi bener-bener simple Apalagi harganya Yang cuman 30 ribuan aja Tapi kualitasnya bisa dikatakan Oke Nah kita aplikasikan dulu Eyeshadownya Disini Aku aplikasikan yang warna pink Ini sebenarnya blush on Cuman aku aplikasikan aja Sebagai Eyeshadow Keseluruh permukaan Kelopak mata Dan juga area bawah mata Supaya warnanya terlihat Lebih seimbang Lanjut kita aplikasikan Warna yang coklat Untuk kita aplikasikan Di area ujung Kelopak mata Dan juga Area bawah mata Cuman untuk area bawah matanya Jangan pull ya Sampai ke dalam Cukup di area ujung aja Sampai agak ke tengah Lanjut kita aplikasikan Warna yang shimmernya Untuk di area dalam Kelopak mata Dan aku aplikasikan Highlighter Menggunakan brush yang tipis Untuk di daerah waterline Jadi caranya Kita relax aja Dan diaplikasikan Pelan-pelan Kalau misalkan Teman-teman yang pemula Cara ini memang agak susah Bisa di skip aja Terus Aku juga aplikasikan Highlighter ini Di area inner corner Supaya mata kita Terlihat lebih bersinar Terus aku pakai Eyeliner Ini dari merk Salsa Dia 2 in 1 Udah ada eyeliner Dan juga mascara Untuk eyelinernya Ini lumayan Nyaman dan enak Ketika diaplikasikan Dan seperti biasa Aku suka mengaplikasikan Eyeliner ini Gak pull Sampai ke dalam Kelopak mata Jadi diaplikasikan Dari ujung Sampai agak ke tengah Terus ke pemasangan Bulu mata palsu Disini Menurut aku Cara yang lebih Gampang itu Pertama kita Aplikasikan dulu Lem bulu matanya Di area Kelopak mata Atau deket Bulu mata Diaplikasikan secukupnya Lalu didiamkan sebentar Sampai emel-emel Gitu si lemnya Selanjutnya Baru kita tempelkan Untuk bulu mata palsunya Lalu kita tempelkan juga Ujung-ujungnya Nah dia Akan langsung Nempel Terus jangan lupa Untuk agak teken-teken gitu Memastikan apakah Bulu mata ini Sudah terpasang Secara sempurna Atau belum Dan untuk para pemula Bisa memilih Dan menggunakan Bulu mata palsu Yang kategorinya Natural Dan kita gunakan lagi Palet salsa Kita ambil Untuk konturnya Dan pertama Aku kontur dulu Bagian hidung Menggunakan brush yang kecil Sisi pada sisinya aja Di blend-blend Supaya warnanya Terlihat natural Lalu kita ambil Warna eyeshadow Yang Benar-benar terang Krem ya Ini untuk Diaplikasikan di daerah Tengah hidung Untuk memperjelas kontur Lalu kita kontur juga Seperti pipi Dan juga rahang Ini untuk membuat Wajah kita Terlihat lebih berdimensi Lalu kita aplikasikan Blush onnya Yang warna pink Ke pipi Hidung Dan juga Dagu Karena ini pink banget Jadi kita aplikasikannya Sedikit-sedikit Kalau misalkan Setelah mengaplikasikan Blush on Atau kontur Kita rasa terlalu Kelihatan banget Gitu di wajah kita Ngada geleg Jangan khawatir Kita bisa ambil brush Yang sudah ada bedaknya Lalu kita aplikasikan Ke daerah Yang ada Blush on Atau konturnya Dengan cara ini Si blush on Atau kontur Yang kelihatan Ngada geleg Akan Memudar Atau samar Lanjut Aku mau pakai Lipstick yang legend Dan juga murah Cuman 10 ribuan aja Yaitu dari Skiva Dan kita langsung aja Aplikasikan ke seluruh Permukaan bibir Nah untuk hasil Dari pemakaian lipstick ini Sedikit glossy Dan terasa lembab Lanjut Kita rata-ratakan aja Lipsticknya Terus lipstick yang kedua Aku pakai Lip cream dari Implora tadi Yang warna merah Ini aku gunakan Untuk di daerah Dalam bibir Jadi ceritanya ombre Kita rata-ratakan lagi Menggunakan ujung-ujung jari Kalau misalkan Kita takut Si lipsticknya Nempel di gigi Kita bisa Masukkan satu jari Lalu Kita keluarkan lagi Untuk si jarinya Sambil ditekan Ke bibir Asli Lipsticknya Nggak akan nempel Ke gigi Lanjut pakai Highlighter Di palet salsa Seperti di hidung Bawah hidung dagu Tulang pipi Dan juga alis Tambahkan lipgloss Sedikit saja Untuk menambahkan Efek press Dan juga glossy Di bibir kita Biasanya Aku aplikasikan Cukup di daerah Bawah bibir aja Tepatnya di daerah Sisi-sisinya Terus pakai Soplain Supaya makeup ini Terlihat lebih hidup lagi Terutama daerah mata ya Dan terakhir Aku pakai Maskara Dari merk Salsa tadi Untuk bulu mata Yang bagian bawah aja Dan sesimpel ini Makeup untuk Para pemula Menggunakan produk-produk Yang bener-bener murah Tapi hasilnya bisa Sebagus ini Inilah untuk hasil Tutorial makeupnya Semoga suka Dan bermanfaat Sampai jumpa Di video aku selanjutnya Saya Dewi Rahaywa Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax